Ini mulai Thailand nih, kita harus kemana ya bunda? Uang ke ruangan khusus ke sapi, aku berdirinya selandar pos gitu Iya mung, kasian banget Pakai daging sapi sama oktopus Terus gaya yang cantik Iya Sudah sedara, apa kabar? Ibu RT dan keluarga Bapak RT, kita muncul lagi di depan layar kalian So, jadi vlog kali ini saya cuma mau ajak kalian ikuti saya Kita pergi ke Jerman, jadi ini saya ke Jerman sendiri Sudah sedara, kita mau ke Dusseldorf Saya mau ketemu sama Ibu Petra Gures Yang biasa, yang sudah follow dia punya Instagram pasti sudah tau lah ya Pokoknya nanti sebentar kalian akan bertemu juga dengan dia di vlog ini Jadi karena ini weekend, hari Sabtu juga ya Jadi Bapak RT jaga anak-anak ya Nanti sebentar abis mereka, setelah ini, setelah mereka antar saya ini Mereka akan pergi ke rumahnya opa dan oma Jadi anak-anak nanti main di rumahnya opa dan oma Terus nanti jam tidur siang pulang Seperti biasa weekend kebanyakan kita begitu ya Kita punya kegiatan kayak gitu Ke rumah opa dan oma, abis itu nanti jam tidur siang Tinggal pulang, bawa pulang Elora tidur Mika main, sampai sore Bikin makan malam, makan malam tidur Jadi saya naik kereta ya Kita ke Dusseldorf, ya saudara-saudara Saatnya kita cari ibu Petra Guresh Di mana dia katanya dekat toko buku Cantiknya, ini orang Thailand deh Ya, sawadika Sekarang udah gak bisa bahasa Indonesia, misalnya sawadika Oh iya Sawadika Wah, ingin udah makin cantik sekali Aku dengan kerampingan Lihat kamu kacau yang hancur ini Kita kasih lihat dia Ya ampun Dari Venmo sampai sini Diri ku berdiri Ya ampun, kasian sekali Aku duduklah inklusif Tempat aku sudah sangat cekat Aku kelas 2 soalnya bun Aku juga kelas 2 bun deh Berarti dari RE Gak ada ICE Pakai RE? Iya, aku juga Kasian sekali ya Kalau aku sih gak aku duduk Karena aku orangnya manja Dari Venmo sampai sini Gak apa-apa lah, kan bunda ramping ya Jadi bisa lah ya bunda duduk-duduk Lihat ini jerawat di mana-mana Cama bunda tuh Ya kamu cuma satu Dia punya aku dong Aku juga lihat jerawat segede gapan Ini rambut baru Rambut baru Alhamdulillah Cantik banget Sekarang Thailand Jadi rambutnya bule guys Bule Thailand nih Kita harus kemana ya bunda? Yang kangen sama vlognya keluarga Yang di negara Ini nih Ini bajak sekarang ya Jadi berasa lagi nonton Aku udah setahun lebih gak bikin vlog bunda Karena aku males Aku kan gak ini Ya soalnya kamu kan wanita karir Wanita kariran Jadi bingung karena ini Mau kemana gitu Bunda kita cari posisi idul ya Thank you Thank you loh bunda Ya ampun Bunda sekarang telepon Ayy pasnya dong Gila Oh iya ampun Tas baru Ulala Bunda suka liat air Cantik banget Roknya gila bun Bunda kamu imut banget hari ini Sangat imut Ini mahasiswa baru ya Ampun Aku mau ke sini cari universitas Gimana bun? Oke jadi sekarang kita lagi ada di Korean street Betul betul Bunda ini yang lebih tahu dalam German ya sih ya Aku ya aja Ada bunyi-bunyi salahnya akan langsung dikoreksi Jadi kita mau makan siang dulu Terus ya Ini sekarang jam hampir setengah satu Iya Yes Jadi kita mau jalan-jalan Eh bukan bunda Kita mau makan dulu Terus jalan-jalan Biar sehat Karena dari tadi saya berdiri Saya butuh tenaga Dia masih marah ya Gak dapat tambah Cuma tunjukkanlah bunda Udah gitu kan Karena kan di belakangnya Kan kelas satu tuh Yang keuangan khusus kelas satu Aku berdirinya selanjutnya Ya ampun Kasian banget nih liatnya Kayaknya yang duduk di kelas satu Ngeliat kamu Ya ampun Kasian banget dia Lama pula berdirinya Ya bunda Aku duduk Karena aku wanita manja Bunda pakai rock Kan pakai rock Kayaknya kalau berdiri tuh Langsung Yang duduk pada berdiri ya Gantian Kasian katanya ada tuan putri Iya gak boleh Dia gak boleh berdiri Jadi ini Korea aja Tau Asia Ada japanis Ada Kebanyakan korea Di situ juga ada Supermarket yang khusus Dua barang-barang Atau kebutuhan Masak Masak makanan Korea Ada di ujung situ Itu yang kalian lihat Itu ijo-ijo Di situ dia Ini lah restorannya yang korea khusus Parang bagus kapal Itu katanya di Busa banget Oke Jadi ibu ini sudah book Untuk berdua Luar biasa ya Kalau ketemu sama tamu agung Aku gitu Permisi Tamu agung lewat Ini bangunan Sudah tua sekali Kayaknya Cocoknya sama jilu-ijo Keren juga Asik Itu tadi ada Restoran Jepang juga Tapi kebanyakan Di sini korea ya Yes So Jadi ini tempatnya Let's go inside Lucu Oke Kita cheers dulu Ini makanan Pendampingnya Pendamping Pendamping Kita makan dulu ya bun Ini makanannya sudah datang Ini punya saya Dan disitu punya Ini punya aku Jajang meong Namanya Namanya apa? Kalau gak salah Jajang meong Jajang meong Meong Ini apa namanya nih? Bulgogi Bulgogi Pakai Daging sapi Sama Oktopus Oke Pakai daging sapi Sama oktopus Sama gurita Sama gurita Kalau itu katanya Kayak rasa mie ayam Katanya Petra gures Kita sekarang Lagi lanjutkan Perjalanan Sudah selesai makan Sudah sedara Dan kita lihat ini Astaga Ini toko kuenya Cantik sekali Lihat Pilihan kue-kuenya Juga Ya ampun Sangat estetik ya bun Lihat Ih ada Ih ada burung hantu Ada ini apalah Landak ya Sudah mulai-mulai masuk Musim bugur ya Temanya Ada babi hutan di belakang sana Aduh Apa ini? Apa ini? Ya ampun Cute Astaga Bagusnya Di kuniks ale Apa namanya? Kuniks ale Jadi ini tuh daerah Pabelanjaan Barang-barang bermerek Untuk yang suka Jalan-jalan Atau belanja-belanja Wajib kesini tuh Kalau kemarin-kemarin kan Sekarang kita berdua Jalannya ke outlet ya Sekarang ke tokonya Lihat-lihat aja Iya Cantik banget Tuh terus disini tuh Silikasnya tuh Ada yang kayak gini Apa sih ale itu tuh Cantik Cantik Iya Sama nanti Daun-daunnya bakal lama merah ya Iya bergurut-gurut Orange Cantik bulan oktodak Iya gemes banget Kalau yang suka belanja-belanja Barang-barang branded Ya datang kesini Yang barang branded Yang limited edition Limited edition Yang paling baru Di sini terus Di mana lagi Kalau di Belanda Di Belanda Di Amsterdam Kayanya ya Kalau Ahan Kalau Ahan gak ada Jadi biasanya orang-orang Ahan Pasti kesini Karena kan kesini Cuma satu jam Jadi disini tuh Bener-bener lah Pokoknya tempatnya juga enak Buat belanja Karena Tuh Kalau cuacanya bagus Enak ya Kecuali kalau hujan Tadi banyak sekali juga Mobil-mobil Iya Mobil-mobil balap gitu Sport-sport mobil Karena disini tuh Spotnya Orang-orang yang punya Mobil mewah Itu biasanya lewat sini Sengaja Karena disini tuh banyak Youtuber-youtuber maja Yang fotoin Mobil-mobilnya itu loh Tiktoker-tiktoker ingin tanya Kamu kerjanya apa Iya Oh iya Bener-bener Bisa kamu punya mobil ini Iya Iya bener Bisa disini Spotnya Tengkali kita boleh kesini lah ya Kalau Bunda nyetir Boleh Boleh ya Jadi ditunggu simnya ya Bunda Amin Bucar ujian Tuh Lihat tuh Mereka Rekam-rekam tuh Kayak mobil-mobil gitu kan Semua memang kayak Katanya Ibu Lia tuh Mereka memang Sengaja lewat sini Biar didokumentasikan Sama para Konten creator Tapi seru loh Liatin banyak fotografer Iya Iya juga ya Baru aku perhatikan Next time kamu harus Jemput aku pakai pose kamu ya Baru kita kesini Biar difotoin juga Jadi nanti kita harus Gaya yang cantik Iya Bener Bener Lagi ulang-ulang Iya Sah-sah Slay Itu kayak mobil kamu bukan? Iya Iya kan? Cuman dia warnanya itu Kita mau lanjut ke Pantai ya Ke sungai Jadi kita naik Tiba Di Apa ini namanya? Rhin Promenade Jadi ini Rhin nya Rhin itu adalah sungai 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 yang besar banget Itu dia dari Swiss Atau dari Swiss Dari Swiss kayaknya Bunda Kamu menanyakan aku Sesuatu yang tidak boleh dijawab Pokoknya sungai ini Nanti dia melewati Ada Koblen Oh iya Kekul juga Kekul juga ya Jadi dia Disini tuh ada Malah kayak kapal pesiar gitu Jadi kita bisa sampai ke Amsterdam Iya Iya Seru juga sih sebenarnya Mungkin kita bisa coba ya Suatah hari Bunda Iya Oh iya Itu disana kapal Kita mau naik kapal Boleh juga Ada mau demo Jadi polisi-polisi Siaga disitu Dia tau dia mau apa ini Oh Palestina Oh Palestina Iya Oh iya Ada badera Tuh liat tuh kapalnya Kayaknya ini orang-orang lagi party disitu Wow Cheers Cheers dulu Kita punya weekend ceria Apa iya Weekend ibu-ibu Me time Eh apa sih Girls day out Girls day out Tiba-tiba ya Bunda Mendadak Kapan sih aku duduk kamu Lebih seru ya Kita kapan sih Sabtu penulanya kamu Hari Rabu ya Eh Ini sih Selasa ya Iya Pokoknya aku lagi Dimana gitu Aku lupa Terus tiba-tiba aku inget dia Oh iya aku masih punya teman Satu lagi Aku lupa Teman aku yang paling istri Aku kesedunia Makanya aku nanya dia Pasti yang terlalu terakhir Karena dia selalu sibuk Liburan terus Jalan-jalan terus ya Bunda Aku lagi di dunia Dia lagi ngomongin dirinya sendiri Kalau aku orangnya flexible Oh iya Ketukar Langsung dia bilang Aku bisa tanggal 31 Dikasih tanggal Kalau bikin sama dia Harus dikasih tanggal Aku langsung buka kalender Oh iya Tanggal 31 Aku juga free Lihat tuh Angin aja tuh Nggak bisa Dengan Terima Kebohongan Terima Kebohongan gini Langsung aku bilang Oh yaudah Aku takutnya kita bertemu Tahun Jepan Kalau misalnya Tengah 31 Nggak bisa gitu Karena kan dia selesai Orangnya Saatnya pulang Di kereta sekarang Dan ternyata kita bisa Satu kereta Untuk penjalanan pulang Jadi kita bisa Rumpai-rumpai ya guys Jadi deket banget Yang gendak Oh ini 0,5 Oh 0,5 Jadi kita bisa Ngobrol-ngobrol dulu Di kereta sebelum Kita berpisah Jadi hari ini seru banget Ya cuan jeninya juga Bangku Terus raja Sangat mendukung Pertamuan ini Mungkin terkai amun Akhirnya Ibu LZ ada waktu Untuk memperlukan Kebalikan Jadi diberkah Yang ada dengan Cuaca yang bangku Kita harus pulang lagi Tapi aku Kita harus bikin janji Nanti pun Gimana aku liat Terima kasih Kalender kamu Kalenderku Kalenderku Menunjukkan Akan aku Kosong aja Oke Saya harus turun disini Dan akan menyambung Perjalanan Lanjut ke akhir Mendinggalkan ibu ini Ibu ini melanjutkan Dua terminal lagi Biasa ya bunda So bunda Sampai ketemu lagi Ketemu lagi bunda Berkamari Kalau kamu ada jam kosong Aku ikut jam tayang kamu Aji bunda Oke Bye bye bunda Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Tiga kali ya Tiga kali Udah deh Udah deh Tiga Hati-hati ya bunda Ya cus